Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang OpenCaring Channel akan berikan informasi seputar pembaruan Senin dari eFootball 2023 Mobile Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Tapi sebelum itu, teman-teman semua sekarang OpenCaring Channel akan meng-giveawaykan 30.000 rupiah teman-teman semua bebas transfer, ovo, pulsa, ataupun dana Untuk satu orang pemenang, cara ikutan giveaway-nya gampang banget Kamu silahkan untuk langsung saja like dan juga tentunya komen video ini Kemudian akhiri dengan nama Instagram kamu Atau bagi kamu yang gak punya Instagram kamu boleh akhiri dengan nama kamu Kemudian teman-teman semua untuk pemenangnya akan gue umumkan Di hari Senin Siang teman-teman semua di story Instagram OpenCaring.Channel Contohnya seperti ini teman-teman semua gue akan melakukan pengundian Kemudian teman-teman semua komen pemenangnya pun akan gue pin di video ini Yang pertama teman-teman semua secara mengejutkan disini ekonomi sudah mengkonfirmasi Mereka itu akan melaksanakan yang namanya maintenance tambahan Teman-teman semua dan pertanyaannya Kapan sih maintenance tambahan ini akan dilaksanakan sama Konami Nah disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa maintenance-nya itu akan terjadi di hari Senin ya Teman-teman semua dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat Teman-teman semua sampai jam 10 waktu Indonesia Barat Atau buat teman-teman dari Malaysia teman-teman semua maka maintenance-nya akan dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 11 siang waktu Malaysia Kemudian teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi walaupun layanan online akan ditangguhkan Atau dream team kamu nggak bisa dibuka teman-teman semua tetapi kamu masih bisa memainkan autentik tim laga teman-teman semua Jadi kamu masih bisa mainan e-football cuma sayangnya mainnya di presa tim aja Kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Selain itu harap diketahui bahwa waktu maintenance itu bisa diperpanjang apabila diperlukan teman-teman semua Untuk mempersiapkan update besar-besaran dari tanggal 4 sampai 7 September nanti Dan mudah-mudahan di tanggal 7 September nanti teman-teman semua itu udah full version Nggak ada masalah walaupun kami terlalu optimis Biasanya sih masih ada maintenance tambahan Kemudian teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa di hari Senin Itu akan ada manciti selection teman-teman semua klub goib yang banyak pialanya Nah disini teman-teman semua Konami udah mengkonfirmasi tentang siapa aja pemain yang akan dikeluarkan Cuma sayangnya untuk max ratingnya masih rating maksimal sementara teman-teman semua Jadi di hari Senin nanti teman-teman semua bisa jadi akan ada sedikit perubahan Yang pertama teman-teman semua disini ada irling Halan-halan Tapi sayangnya teman-teman semua gaya permainannya masih pemburu peluang Teman-teman semua gue masih menunggu halan yang versi pemburu gol Dengan rating maksimal sementaranya 96 dan boostingan sementaranya bisa nyampe 99 Kemudian teman-teman semua akan ada juga Alvarez yang gaya permainannya adalah penyerang bayangan Teman-teman semua ini gak tau kenapa ini Manciti gak punya penyerang pemburu gol anjay Ampun, 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 ampun Dengan rating maksimal sementaranya 93 dan boostingan sementaranya 96 Kemudian teman-teman semua disini akan ada juga si Kevin De Bruyne teman-teman semua Nah ini nih teman-teman semua ini sekitar 3-4 bulan ke depan Kemudian ada juga si Bernardo Silva teman-teman semua dengan rating boosting sementaranya 98 Gaya permainannya juga sama playmaker kreatif Kemudian disini ada juga Phil Foden dengan gaya permainannya adalah playmaker kreatif Teman-teman semua rating boosting sementaranya bisa nyampe ke 98 Kemudian ada juga Ederson Moraes teman-teman semua boostingan sementaranya 97 Dengan gaya permainannya adalah keeper offensive Kemudian disini ada juga A Tepung Kanji teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah perusak Rating boosting sementaranya bisa nyampe ke 97 Kemudian ada juga si Stonus teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah pembangun serangan Boosting sementaranya bisa nyampe ke 95 Kemudian teman-teman semua seperti yang kita kuteh bersama disini kita itu akan mendapatkan 11 kali Teman-teman semua kesepakatan peluang untuk mendapatkan epic takapik-kepik teman-teman semua Dengan syarat login setiap hari teman-teman semua dari tanggal 24 sampai tanggal 4 September nanti Kemudian teman-teman semua pertanyaannya Bang apakah hadiah 11 kali itu bisa ditimbun di kontak masuk kita Jawabannya teman-teman semua iya teman-teman semua Jadi bagi kamu yang ingin nimbun teman-teman semua 10 kali atau 11 kali teman-teman semua bisa banget Disini gue udah melakukan percobaan teman-teman semua Nah disini gue udah nyimpen 2 di kontak masuk bisa Ataupun kamu mau nyimpennya disini juga bisa teman-teman semua Karena disini banyak banget yang berteori kalau gacha 10 kali itu biasanya memang lebih hoki Tapi balik lagi ya teman-teman semua walaupun kamu mendapatkan kesempatan 10 kali gacha Gue belum bisa mengkonfirmasi apakah bisa disatu kaliin gacha 10 kali atau enggak teman-teman semua yang jelas Kalau kita lihat di tampilan yang seperti ini walaupun kamu dapat 10 kali gacha Tetap gachanya 1 kali 1 kali cuma memang berurutan 10 kali Mudah-mudahan hokimu bertambah Amin ya robbal alamin Kemudian teman-teman semua ini adalah racikan terbaik dari pemain epik tak kepik-kepik dari Konami Teman-teman semua ada disini Del Piero boostingannya bisa nyampe 100 taketus-ketus dengan sisa 1 gaya main tim Kemudian teman-teman semua disini ada Louis Vigo yang full gak ada sisa gaya main tim Kemudian ada racikan terbaik Dida bisa nyampe ke 98 Kemudian disini ada juga Petit taketik-ketkit boostingannya bisa nyampe 97 Kemudian ada Andi Cole teman-teman semua yang boostingannya bisa nyampe ke 97 Kemudian teman-teman semua disini banyak banget yang request kepada Open Sharing Channel Untuk membandingkan Leo Messi versi POTW dengan Bansos yang Argentina Kalau kita bandingkan dengan Bansos yang awal Inter Miami Udah jelas ya bagusan yang POTW Tapi kalau kita bandingkan dengan yang Bansos Argentina Teman-teman semua secara statistik sih menurut gue Kalau kamu cari gelandang AMF ataupun RWF Teman-teman semua ini udah jelas banget bagusan yang versi POTW Karena gaya permainannya pun playmaker kreatif teman-teman semua Nah kalau yang versi Bansos Argentina teman-teman semua Gaya permainannya adalah penyerang bayangan teman-teman semua Jadi memang untuk yang Bansos ini gue saranin Kamu simpen aja di Second Side Tracker Atau di CF aja Kalau dijadikan AMF menurut gue lebih bagus yang versi POTW termantul-mantul Kemudian teman-teman semua ini adalah racikan terbaik Dari paketan epic, takapik-kapik, dari bayar muncen, takkecen-kecen Teman-teman semua dan juga tentunya Di statistik ini teman-teman semua semua racikannya itu masih sisa satu poin Yang bisa kamu alokasikan teman-teman semua ke gaya main tim kamu Kemudian teman-teman semua ini banyak yang request kepada Open Sharing Channel Bandingin Agu The Taler Dengan delih teman-teman semua karena tentunya kedua pemain ini adalah Pembangun serangan terbaik untuk CB teman-teman semua Kalau kita bandingkan sih ya teman-teman semua memang Keunggulan si Agu The Taler itu ada di stamina-nya Teman-teman semua dia bisa nyampe 987 Jarang banget nih center back bisa nyampe ke 87 Cuma balik lagi menurut gue bagusan delih Karena tentunya dari tinggi badan dan juga tentunya fisikal kontak Menang delih termantul-mantul Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton